Intro Hai kembali lagi di popi ponsel pinta channel kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menghemat kuota internet anda ya jadi bagi teman-teman yang merasa internetnya boros cepat habis tidak tahu apa namanya penghabisan internetnya kemana gitu ya bisa mengikuti video saya sampai selesai jadi anda tidak khawatir lagi internet anda yang mungkin bergiga-giga itu cepat habis dalam waktu kurang dari 1 bulan oke ya kita mulai saja pertama-tama anda harus silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini kemudian untuk mendukung channel ini kalian bisa klik like atau jempol ke atas jika anda suka video ini atau klik dislike atau jempol ke bawah jika anda tidak menyukai video ini kemudian share ke sosial media kalian seperti facebook twitter google plus dan jangan lupa tulis komentar kalian di video ini ya guys klik di setelan ya klik setelan ya oke oke saat ini saya menggunakan hp xiaomi ya sebenarnya di hampir semua hp pengeluaran 2017 ke atas itu sudah memiliki fitur jaringan apa pematasan jaringan seperti ini ya tentunya disini ya saya menggunakan kartu 3 jadi sebenarnya kartu apa aja bisa ya mau pakai telkomsel, xl, xis dan lain-lain bisa ya nah ini karena ini fitur di hp nya sendiri ya jadi di merek hp yang berbeda mungkin fitur ini tetap ada cuman apa namanya mungkin lokasi-lokasi menunya berbeda ya jadi anda bisa cari sendiri sana ya kartu sim dan jaringan seluler klik ya kemudian di atur penggunaan data ya kita klik atur penggunaan data jadi ya kemudian anda klik di peringatan penggunaan data nah di peringatan penggunaan data ini kita melihat batas penggunaan data harian jadi anda bisa mengkustom atau apa namanya ya menyisihkan beberapa MB untuk anda gunakan dalam waktu satu hari jadi anda bisa mengetahui penghabisan internet anda dalam sehari itu berapa MB gitu ya oke jadi jika mungkin lebih dari 10 MB lebih dari 50 MB mungkin anda habiskan sehari nanti akan keluar peringatan disini bahwa anda sudah melebihi batas 50 MB dalam sehari oke jadi disitu adalah anda mengetahui internet yang habis dalam satu hari jadi anda bisa memanage apa namanya internet anda dan anda bisa membeli kuota sesuai kebutuhan anda dalam sebulannya ya oke saya akan contohkan disini batas penggunaan data harian ya saya akan geser ke kanan ya untuk mengaktifkannya nah disini ukuran nah ukuran ini anda bisa me apa namanya ya memilih 1 MB 2 MB 3 MB atau 10 MB atau custom gitu ya custom ini anda bisa menaruh dalam satu hari anda ingin menghabiskan kuota internet anda berapa gitu ya contohnya saya custom ya saya akan ingin saya ingin menghabiskan misalkan saya rasa saya menggunakan internet itu tidak lebih dari 100 MB atau 50 MB dalam sehari ya misalnya gitu ya 50 MB deh saya menggunakan internet tidak lebih dari 50 MB dalam sehari apakah mungkin gitu kan oke jadi oke gitu ya nah jadi anda bisa mengetahui bahwa internet anda jika anda lebih menggunakan lebih dari 50 MB menggunakan dalam satu hari otomatis nanti ada pengeringatan disini ya pemberingatan disini otomatis akan memberitahu anda bahwa internet yang anda gunakan sudah melebihi batas dan akan otomatis mati sendiri ya jadi internet anda otomatis mati sendiri jika anda mengaturnya disini di saat terlampau oke klik ya beritahu dan matikan data solar klik ya jadi jika melebihi 50 MB dalam sehari anda bisa mendapatkan pemberitahuan dan internet anda akan mati secara otomatis ya begitulah cara untuk memanage kuota anda untuk agar tidak boros ya pemakaian tidak boros jadi anda mengetahui oh dalam sehari ini saya cuma browsing ini ini saya cuma membuka sosial media doang oh ternyata kurang dari 10 MB ya kurang dari 50 MB ya gitu kan anda bisa mengetahui kemana aja internet anda terpakainya dalam sehari itu ya oke jadi ya mungkin anda ingin menonton film ya otomatis oh berapa ya kira-kira saya nonton film ini nonton youtube ini kira-kira berapa MB yang habis ya anda bisa mengaturnya disini juga oke jadi itulah cara efektif untuk menghemat kuota internet anda oke maaf disamping ada apa lagi renovasi rumah ya makanya agak ribut oke semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menghemat kuota internetnya di ponsel dan merasa pemakaiannya tidak lebih daripada target yang ditentukan dalam seharinya anda bisa mengaturnya di cara saya tadi oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video saya menarik lainnya bye 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 Terima kasih.